selamat menikmati wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yakohu pauli amma ba'du pertama adalah kita panjatkan puji syukur kita ke dan Allah subhanahu wa ta'ala karena atas izin dan selamat menikmati terima kasih 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 secara ini sambutan-sambutan Sambutan pertama akan disampaikan oleh penyelenggara Anggung-Nunggungwa Samputok SDSP sebagai pengurus lusaha kaktifis peneleng dan guru SMA Islam Bani Nesim. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Sekolah SMA Islam Bani Hasil. Kepada Saudara Hendra Jaya SPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang perempuan kok tidak ada suaranya. Halo. Kita ulang ya. Harus semangat. Kita nanti akan tampak materi yang sangat luar biasa. Adik-adik akan diajak mengelilingi semesta. Mulai dari awal sampai sekarang ini kita akan berkeliling. Bahkan nanti kita akan berkeliling ke masa depan. Nanti akan diajak oleh wabarakatuh. Oke. Saya ulangi. Karena mau diajak berkeliling harus semangat. Keluarkan suaranya yang paling merdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan. Pemateri kita pada malam hari ini. Yang Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Profesor Noralus Habis Purwanto. Nanti kita akan banyak sekali belajar dan berdiskusi dengan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Beliau juga pada kesempatan hari ini hadir bersama istri tercinta. Selamat datang, pro dan ibu di SMA Islam Bani Hashim. Tidak lupa pula teman-teman aktivis penelit, adik-adik santri SMA Islam Bani Hashim, SMP Islam Bani Hashim yang sangat luar biasa. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya semuanya, Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Wali Santri yang hari ini sempat hadir dan berada di dalam ruangan ini. Sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwa SMA Islam Bani Hashim, khususnya SMA Islam Bani Hashim, berkomitmen untuk mengembangkan kurikulum secara integratif. Kalau di tempat kami, mulai dari materi, kemudian kami wujudkan dalam bentuk laboratorium-laboratorium kecil yang ada di sekolah. Mulai dari laboratorium sabun, laboratorium pertanian, kemudian laboratorium podcast, kemudian ada lab operasi atau lab entrepreneur, dan beberapa laboratorium lainnya. Itu semua untuk mengembangkan bakat, minat, serta kemampuan dari peserta didik melalui pendidikan yang integratif. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat bahagia dan sangat bersyukur sekali bisa berdiskusi nantinya dengan penjenengan Prof. Semoga nanti dari apa yang penjenengan sampaikan bisa menjadi tambahan sekaligus referensi bagi kami dalam mengembangkan pendidikan untuk anak-anak negeri. Selain itu, Prof, di sini juga selain tadi membentuk kurikulum yang integratif, kami juga terus mengembangkan bakat dan minat dari adik-adik peserta didik. Kebetulan di SMA Islam Bani Hashim ini masih ada dua angkatan. Keseluruhan santrinya ada dua puluh. Angkatan pertama sembilan, angkatan kedua itu sebelas orang. Akan tetapi dari kedua puluh orang ini memiliki masing-masing skill. Ada yang tadi yang di depan yang membacakan Al-Quran, Alhamdulillah sudah hafal sepuluh juz, dan terus akan ditambah kalau sepuluh atau delapan belas? Delapan, sepuluh ya? Delapan, oke. Delapan juz. Kemudian ada juga yang perempuan yang Alhamdulillah juga sudah lima juz. Selain itu ada juga adik kami, Santri SMA Islam Bani Hashim, yang sekarang ini sedang menulis novel. Ini apa namanya, insya Allah akan terbit sebelum pembagian rapot. Mohon doanya semoga bisa selesai. Di samping itu juga ada seniman yang melukis, yang gambar, kemudian ada lagi ini yang mainstream, tinju. Ada petinju juga. Coba yang petinju mana? Angkat tangan dulu. Jadi dia tadi sudah menyiapkan pertanyaan ini, Prof. Tadi saya diskusi di dalam ruangan, pokoknya nanti saya mau tanya. Oh siap, saya bilang gitu. Selain itu ada juga yang ternak lele. Iya, ternak lele. Yang tinju, posaknya, Prof. Saya belum di bulu. Kemudian ada juga tadi yang ternak lele. Jadi ada dua kolam, tiga kolam lele-nya. Yang tiga ini di eksperimen. Tapi nanti kami belum dapat hasilnya. Dia sudah menyampaikan, tapi akan ditulis gitu, Prof. Itu salah satu bentuk pembelajaran. Oh nanti dari biologinya seperti apa? Dari perspektif Islam seperti apa? Jadi diintegrasikan dalam bentuk program. Dan masih banyak sekali adik-adik kami yang punya kemampuan dan skill itu yang terus kami kembangkan di sini. Dan sekali lagi nanti semoga ilmu yang penjenengan hibahkan kepada kami, yang penjenengan sampaikan kepada kami bisa menjadi referensi. Terutama tadi bagi yang tinju itu Alhamdulillah sudah menyiapkan pertanyaan, Prof. hati-hati semua yang kami banggakan terakhir. Tadi kami sudah membagikan brosur karena ini yang hadir, yang kelas tiga SMP Islam Bani Hasim. Semoga nanti juga bisa bergabung dan menjadi bagian dari SMA Islam Bani Hasim. Terutama kalian yang mau jadi penulis, yang mau jadi peternak, mau jadi pebisnis, mau jadi wira usahaan, mau jadi fisikawan, kimiawan, dan lain sebagainya, silakan bergabung di SMA Islam Bani Hasim. Terima kasih, mohon terakhir-terakhir. Saya mewakili teman-teman, baik itu aktivis penelit, teman-teman dari SMA Islam Bani Hasim, mohon maaf apabila dari awal sampai akhir acara nanti ada yang kurang berkenan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami semua, terutama bagi adik-adik SMA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kebetulan juga pacar saya yang masih jadi pacar saya selama Ibu Hinti kemudian Bapak Ibu Wadisantri yang memfadil, Pak Indra Zaya, Kepala Sekolah kemudian ini ada koordinator aktivis nasional, aktivis peneleng, Pak Mas ini IMM Pak, IMM Jatuh Malam yang ini PMI Cawet Timur yang itu kokam, kokam kundus, Pak kalau di Penela itu macam-macam, Pak ada HNI, ada IMM, ada BNI kalau yang tengah ini malah anti-omega ini, Pak jadi campur-baur gitu, Pak, di Penela ini dan kebetulan di sini ada di SMP, ada di SMA kalau yang warna pakai jaket rompi biru itu di SMA, yang depan ini di SMP yang bismillah ya, semoga mau jadi santri SMA Bani Asim terima kasih, terlalu hanya Pak Agus Pak Agus ini waktu diminta untuk hadir di SMA dan kita sudah sampai keempat, ini yang sesi keempat, kosmologi kalau nggak salah, yang pertama tanggal 24 Oktober itu Pak Mas Cemanudi kemudian tanggal 31 Oktober itu Pak Armendi Masa yang ketiga Pak Alim Rusmantoro dan yang keempat ini Pak Bungkasnya Pak Agus Purwantoro semuanya ngomong tentang fisika dan yang filosofis gitu ya moga-moga nanti ini kita bisa banyak belajar saya sudah lama punya buku panjangnya kemudian saya juga punya keinginan tapi kok belum ketemu nantilah ini artinya memang takdirnya Allah moga-moga kita bisa jalan-jalan ya Bu Hinti ya terima kasih semoga kita bisa dapat ilmu yang mencerahkan jalan-jalan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Yedimulawarman atas sebutan-sebutannya selanjutnya penyerahan cenderamata kepada yang bertugas di silangkau terima kasih 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 acara ini yaitu penyampaian materi oleh Narasumber Profesor Dr. Andes Agus Purwanto MSI, MSG, dan DSG. Dipersilakan untuk sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak Agus Purwanto, mungkin saya perkenalkan dulu tentang biografi beliau beberapa. Yang pertama, nama beliau adalah Profesor Dr. Andes Agus Purwanto, MSI, MSG, DSG, DSG, yaitu Selaku Guru Besar Fisika, Situ Teknologi, 10 November, atau ITS Purwabaya, dan pengagas pesantren sains trans-sains dan penulis buku ayat-ayat semesta. Dan beliau mengajar di jurusan fisika, Fakultas Sains dan Data Analisis, di Situ Teknologi, 10 November, atau ITS. Kemudian, nomor teman-teman beliau, mungkin teman-teman bisa catat, siapa tahu nanti di kemudian hari teman-teman membutuhkan, yaitu 6231-89-5943-351. Kemudian, selanjutnya, pendidikan beliau, S1 beliau yaitu di Situ Teknologi Bandung, dan lurusnya tahun 1989. Kemudian, S2-nya di Situ Teknologi Bandung juga, 1993, dan di Universitas Hiroshima di Jepang pada tahun 1999. Dan program dokter beliau, beliau ambil di Universitas Hiroshima di Jepang, pada tahun, dan lurus pada tahun 2002. Mungkin itu sedikit perkenalan dari Bapak Agus Porwanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. 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 Sekolah Islam, sekarang ini adalah sekolah Islam. Sekolah Islam, jadi harus ada bahasa ramah behaviori. Apa itu kausalitas? Kalau merujuk kampus besar Bahasa Indonesia, kausalitas adalah perihal sebab-akibat. Jadi di dalam Islam, masalah kausalitas ini sempat menjadi perdebatan yang heboh. Yaitu di masa-masa awal peradaban Islam. Perdebatan ini melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Ibn Sina, Al-Ghazali, dan Ibn Rus. Jadi singkat cerita, kausalitas itu menyatakan jika A, maka B. Jadi jika minum, maka dahaga hilang. Jika makan, maka lapar hilang. Kalau makan kemudian lapar tidak hilang, ini berarti harus periksa ke dokter. Berarti pengakitan. Tapi kalau makan, itu belum tentu kenyang. Karena kita dianjurkan berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau makan, itu hilang lapar. Nah, ini sebab-akibat. Banyak lagi. Jika apa lagi? Apa yang kalian tahu? Jika belajar, maka minta. Jika belajar, maka minta. Itu adalah sebab-akibat. Jadi kalau kalian mau pintar, tapi nggak belajar, itu melawan sunatullah. Itu menuntut berlebihan. Sama, nganggur di rumah, tapi menuntut kaya. Ini nggak konsisten. Jadi kalau mau kaya, harus kerja keras. Dan panjit menapung. Karena kerja keras, pendapatan langsung dihambur-hamburkan. Yang kaya juga, gitu kan. Jadi itu adalah kausalitas. Sebab-akibat. Tetapi, Imam Gozali itu menolak yang namanya sebab-akibat. Di dalam kitabnya, Pahafutul Falasifah. Kekacauan, kerancuan para filsuf. Nah, ini kitabnya. Nah, itu ditulis di bab 17. Jadi, Al-Ghozali menyebutkan bahwa apa yang disebut dengan sebab dan akibat, seperti yang kita pahami, itu bukanlah sesuatu yang dororian, sesuatu yang niscahaya. Jadi, Al-Ghozali itu tidak menerima bahwa sebab-akibat itu sesuatu yang niscahaya. Tapi, peristiwa A dan peristiwa B itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Jadi, keduanya itu adalah dua hal yang berbeda, yang tidak terkait satu yang lain, ini bukan itu, itu bukan ini. Jadi, berdiri sendiri. Jadi, orang dahaga hilang dan orang minum, itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Orang makan dan orang yang laparnya hilang, itu dua fenomena yang berbeda. Hanya kesan saja bahwa kemudian itu dikatakan sebagai kausalitas. Itu menurut Al-Ghozali dalam kitabnya itu. Jadi, di sini diberi contoh-contoh, yang warna kuning itu. Jadi, rasa darah yang hilang, itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan minum. Rasa kenyang, itu tidak ada hubungannya dengan makan. Bahkan, terbakarnya kapas, itu tidak ada hubungannya dengan api. Api yang dikatkan kepada kapas. Nah, kemudian cahaya, itu tidak ada hubungannya dengan munculnya matahari. Dan, matian tidak ada hubungannya dengan dipenggalnya leher seseorang. Dan, kesembuhan seseorang, itu tidak ada hubungannya dengan minum boban. Ini ditulis oleh Al-Ghozali di dalam Bapak 17 Kitab Taha Futul Fala Shifah. Jadi, sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Semua itu menggambarkan dua hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Allah bisa saja menciptakan kematian tanpa seseorang dipenggal kepalanya. Mestinya dibalik juga. Allah bisa menciptakan kehidupan dengan kepalanya dipenggal. Itu baru hebung. Jadi, kalau mati tanpa dipenggal itu memang banyak. Tapi kalau kemudian kepala yang dipenggal itu hidup, itu baru hebung. Tapi, tidak disebutkan di sini. Jadi, Al-Ghozali menulis seperti itu. Bahkan kemudian, ini salah satu dalilah. Jadi, di dalam ayat ini, Jadi, ketika kita merasa dahaga hilang, itu sebenarnya bukan karena minum. Tetapi karena Allah menghilangkan rasa dahaga itu. Ketika kapas itu terbakar, bukan karena kapas itu disentuh api, tetapi karena Allah yang membakar kapas itu. Itu poinnya di situ. Jadi, memang Al-Ghozali itu merupakan, ini sebenarnya topik berat. Jadi, mudah-mudahan santrinya agak serius. Tapi, kalaupun enggak paham, enggak apa-apa. Jadi, Al-Ghozali itu memang juru bicara terkemuka kalam Al-As'ari. Al-As'ari itu penganut kalam dengan aksioma bahwa Allah itu semenang-menang. Allah itu berkehendak bebas. Jadi, Allah bisa saja memasukkan orang beriman ke dalam neraka, bisa saja memasukkan orang kufur ke dalam surga. Itu tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena Allah sendiri hukum. Jadi, Allah lah penentu. Jadi, ketika mereka membunuh, sebenarnya bukan mereka yang membunuh. Ketika melempar, sebenarnya bukan mereka yang melempar. Nah, jadi, surat Al-Anfal 16. Jadi, keterlibatan langsung dari Allah. Ini pemahaman para ahli kalam. Pemahaman ahli tasawuf berbeda lagi. Karena bukan kita ketika melempar, bukan kita ketika membunuh. Itu berarti Allah wihdratul wujud. Allah lebur di dalam diri kita. Itu pemahaman tasawuf. Nah, jadi, dari ayat ini, Allah itu. Nah, kemudian dari contoh tadi, terbakar, kayu atau kapas terbakar, itu tidak ada hubungannya dengan ketersentuhan api. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, dikatakan, wahai api, menjadi dinginlah kamu. Dinginlah kamu. Dan selamatkan Ibrahim. Sehingga kemudian api tidak membakar. Jadi, fenomena tak terbakarnya Nabi Ibrahim, itu dijadikan argumen bahwa api itu tidak membakar. Tapi, orang yang tidak sepakat, mengkritisi bahwa teks dari ayat itu adalah Yenaru kuni bardan wassalaman. Jadi, di sini fiilnya adalah fiil amat. Artinya, api itu disuruh dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Seandainya api itu tidak disuruh, maka api itu akan membakar. Nah, itu. Nah, ini. Jadi, ternyata itu sudah langsung ada yang menyanggah. Nah, kemudian cahaya dengan muncurnya matahari. Jadi, tidak ada hubungannya. Muncul matahari, maka yang mulai-mulai gelap itu kemudian menjadi terah. Nah, gitu ya. Jadi, bisa saja ada cahaya, tapi tidak ada matahari. Ya, berarti pakai jensel. Pakai diesel, gitu kan. Kira-kira begitu. Ya, karena ini kalau kita kan bicara muncurnya matahari, gitu kan. Yaudah, ganti aja yang lain. Ya, itu. Nah, jadi, itu. Ini kemudian. Dijabarkan lebih lanjut. oleh pengikut Imam Al-Hashari yang lain, yaitu Sheikh Abu Bakar Al-Qilani. Di dalam kitabnya Al-Insaf. Ya, ada nih. Kitab Al-Insaf itu 2460 halaman. dan dalam bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab. Kalau diterimakan, itu bisa 4.000 halaman. Mau baca berapa halaman? Pendahuluan aja. Atau dokter isi. Atau dokter isi aja. Nah, jadi Abu Bakar Al-Bagilani ini atomis. Jadi, yang mengajukan. Jadi, Al-Insaf itu membahas tentang Tawid. Salah satu bahasanya itu adalah tentang atom. atom didefinisikan sebagai Al-Jusul Ladi Layatajazah. Jadi, bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi, ini definisi umum yang sudah diperkenalkan oleh Demokritus. Filosof Yunani yang hidup 4 abad sebelum masehi. Setiap obyek dipecah, dipecah, terus dipecah, sampai bagian terkecil yang tidak dapat dipecah lagi, karena itu disebut atomos. Berarti tidak bisa dipecah. Dalam bahasa Arab adalah Al-Jusul Ladi Layatajazah. Jadi, bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, bagian itu kalau berdiri sendiri, itu tidak mewujud. Tidak punya panjang, lebar, dan tinggi. Artinya tidak berdimensi. Tapi kalau ngumpul atom-atom itu, maka atom-atom itu bisa membentuk klepon. Kalau ngumpul, bisa membentuk cendol. Bisa membentuk OT-OT, dan seterusnya. Itu kalau atom-atom itu berkumpul. Tapi kalau atom itu berdiri sendiri, tidak mendatang. Kayak angin. Yang menarik, jumlahnya berhingga. Tidak seperti pemikir Yunani, India, Cina, yang menyebutkan bahwa jumlah atom itu tak berhingga. Mengapa berhingga? Karena Quran menyebutkan dan segala sesuatu itu bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, itu pasti berhingga. 1, 2, 3, 99, 100, 101, 1 juta, 1 miliar, 1 miliar 1, 1 miliar 2, 2 miliar 3 miliar, 1 triliun, dan seterusnya. Bisa dihitung, berarti berhingga. Ini dalilnya. Ini contoh seorang pemikir yang landasan berpikirnya itu adalah Wahyu. Kalau tak berhingga tadi kan spekulasi. dugaan. Tapi ini mengacu pada teks Wahyu. Jadi kalau mau bicara integrasi, ini contohnya. Jadi basis berpikirnya itu adalah teks Kitab Suci ini. Jadi kemudian atom-atom itu hanya eksis sesaat. Artinya apa? Atom-atom itu tercipta, kemudian musnah. Kemudian tercipta lagi dengan sifat dan karakteritik yang sama dari atom sebelumnya. Lalu dimusnahkan lagi oleh Allah, lalu diciptakan lagi. Begitu seterusnya. Akibatnya apa? Pertama ini pointer yang saya pegang ini itu bukan pointer 1 jam yang lalu. Bukan pointer 5 menit yang lalu. Bukan pointer 1 menit yang lalu. Bukan pointer 10 detik yang lalu. Bukan pointer 2 detik yang lalu. Bukan pointer 1 detik yang lalu. Karena apa? Karena atomnya itu tercipta musnah. Cipta dengan sifat pointer Sampai Allah tidak menghendaki Sampai Allah bosan dan tidak menghendaki Nah itu Kenapa Al-Baqillani itu membuat teori seperti ini? Karena beliau ingin menjelaskan Asa Musa Jadi mu'jizat tongkat Nabi Musa Jadi akum tongkat itu Dalam tongkat itu, dalam skala atomiknya Musnah Kemudian cipta lagi dengan sifat tongkat Musnah, lalu tercipta lagi dengan karakter tongkat Musnah, lalu tercipta lagi dengan karakter tongkat Sampai Allah bosan dan mengganti itu dengan karakter kintik ular Maka tongkat ini berubah menjadi ular Itulah cara menjelaskan secara konsisten Dengan alur berpikir yang konsisten secara akademik Itu dilakukan oleh Abu Bakar Al-Baqillani Di dalam kitabnya yang setebal 2460 halaman itu Jadi sesuatu yang tercipta musnah Tercipta musnah Tercipta musnah Itu pemikiran sekitar 10 abad yang lalu Bagaimana pemikiran era modern Di era modern kita punya teori kuantum Di dalam teori kuantum kita mempunyai satu prinsip Prinsip yang disebut prinsip ketidaktentuan Hassenberg Dengan simbol matematik seperti ini Jadi ini artinya apa? Delta X, jadi delta X itu X2 dikurangi X1 Kalau tidak 0 berarti X2 tidak sama dengan X1 Kalau sama dengan 0 berarti X2 sama dengan X1 Berarti tempatnya tetap Nah, ini mengatakan bahwa delta X kali delta P Tidak boleh kurang dari H Kontantraplang itu yang menjadi simbolnya trend sign Jadi satu-satunya pesantren di buka bumi Yang pakai simbol fisika itu adalah trend sign Dan itu adalah simbol yang fundamental Mewakili perubahan berpikir Revolusi berpikir dari Newtonian ke paradigma baru Semua umat manusia Kalau hanya belajar Newtonian dan Maxwell Maka semua umat manusia di bumi Pasti ateis secara akademik, secara ilmiah Bahwa kemudian doktrin agama mengatakan Oh, Tuhan menciptakan Allah menciptakan iya secara agama Itulah yang disebut konflik antara agama dan ilmu pengetahuan Karena kalau kita hanya belajar sampai teori Newton dan Maxwell Teori Newton dan Maxwell tidak mempunyai kerangka Yang menyebutkan bahwa alam semesta itu tercipta Jadi kalau orang hanya belajar fisika Newtonian Dan Maxwellian Maka secara akademik itu ateis Itu yang namanya konflik antara agama dan saint Jadi para guru fisika tidak boleh langsung mengajarkan Materi tidak diciptakan Kalau materi tidak diciptakan berarti menolak rukun iman yang pertama Allah sebagai pencipta Kalau materi tidak dapat dimunakan berarti menolak rukun iman yang kelima Berarti guru fisika diam-diam mengajak murid-muridnya menuju ke kekufuran Google rukun imannya Begitu kan? Makanya sebelum mengajar fisika Training dulu di trendset Supaya tidak menyesatkan murid-muridnya Jadi trendset itu bukan pesan trend biasa Bukan perpanjangan dari kontor Bukan Trendset itu adalah pesan trend genre terbaru Karena disitu ada dialektika antara agama dan saint Dan karena itu filsafat masuk dalam kurikulumnya Mana SMP dikasih pelajaran filsafat Tapi fisikanya gimana tadi? Masih terbukur Fisika dan kimia tentunya Nanti kalau pulang putra putrinya diajak ke guru ngaji TPNTBK supaya disajarkan lagi Besok dikirim ke sekolah supaya dikefurkan lagi Jadi dalam dunia mikro, partikel itu tidak pernah diam Itu artinya Sebab kalau diam, ini berarti nol Itu tidak dipenuhi Jadi selalu bergerak Jadi dalam dunia mikro, obyek terkecil itu tidak diam Nah kemudian yang kedua Nah ini tokoh lainnya Erwin Skurdinger Jadi setiap orang yang Jadi Indonesia itu Indonesia itu Ya ini, saya mau bikin apa-apa ini ya Jadi Indonesia itu tidak mungkin maju Kalau orang yang ahli persamaan Skurdinger itu tidak cukup Mengapa? Karena inilah yang menjadi basis Kalau kita mau berbicara nanoteknologi Nanosain Mau bicara AI dan lain-lain Basis teorinya itu ada di sini Kalau tidak, kita akan jadi tukang saja Tukang tidak bisa mengembangkan yang lain-lain Tidak bisa nanti menciptakan teknologi yang strategis, yang high-tech Tidak bisa Jadi harus belajar ini Jadi negara-negara maju Secara empirik adalah mereka yang menguasai sains fundamental Fisika, kimia, biologi, bahkan kemudian barometernya apa? Ya antaranya adalah ada pemenang Nobel Kalau ada pemenang Nobel berarti tradisi ilmu di situ Itu sudah topoh Tapi kalau belum, seperti di Indonesia ini Masih main klaim-klaim saja Masih main klaim-klaim saja Bahkan data pisah kita Nomor 2 itu 62 atau berapa dari 70 Jadi literasi kita itu masih rendah Nah, jadi Ini persamaan ini Sekurdinger Saya tidak akan bahas ini tentu Tapi ini Pesalahan matematik Jadi kalau mau cerita tentang atom hidrogen Dari sini Mau bahas tentang nuklir Jadi dari sini Ini persamaannya Nah, maka Jadi, oke Ini saya cipul matematik Saya lompat Ini saya jelaskan ini Ini gambar Ada tiga gambar ini Gambar ini menyatakan hidrogen dalam kondisi energi terendah Ini tereksitasi pertama Kemudian ini tereksitasi ketiga Nah Jadi, gambar ini Itu mewakili di merah Jadi, kalau Korfa ini tinggi Berarti pada jarak Sekitar 675 atau 700 Satuan jarak Nolnya itu menyatakan Posisi Proton Ini kalau atom hidrogen Itu isinya kan proton dan elektron Nah, posisi elektron Itu menjadi pusat masa Nah, ini menyatakan jarak elektron Dalam pikometer Nah, gambar ini mengatakan bahwa Keberadaan partikel pada jarak 700 pikometer Itu peluangnya terbesar Artinya, kalau kita mencari elektron Itu akan sering kita temukan di sini Yang paling kecil ditemukan di sini Jarak sekitar berapa ini? 30 Tapi tidak pernah berada di sini Tidak pernah berada di sini Nah, tidak pernah di sini Itu digambarkan dengan putih-putih ini Jadi, elektron bisa di sini Bisa di sini Tapi tidak pernah berada di yang putih ini Nah, ini kalau saya gambarkan dalam 3 dimensi Nah, ini tadi Kan saya mau menjelaskan gagasan Abu Bakar al-Bakilan Bahwa partikel-partikel tercipta musnah Cipta musnah, cipta musnah, cipta musnah Nah, karena cipta musnah Maka tidak ada konsep gerak Tidak ada konsep kausalitas Jadi, semua dicipta atas kehendak Tuhan Atas keseurangan-urangan Tuhan Tuhan mau menciptakan Dan ketika mencipta itu dengan karakter yang berbeda Atau pindah tempat Itu sudah sepenuhnya hak prerogatif Tuhan Nah, saya ingin memberikan basis teori Dari atomis balas hari itu Jadi, misalkan saya punya sekarang Perhatikan Misalkan ini 3 bola plastik Saya ambil 2 bola plastik Yang besar dan yang kecil Nah, kemudian Yang kecil ini Saya pesan ke pabritnya Supaya dibuatkan 2 bola plastik Yang sepusat Jadi, yang satu ada di dalam sini Nah, ini ya Nah, tutup Jadi, sekarang saya punya 2 bola plastik Yang besar dan kecil Kemudian Saya punya kelereng Nah, kelereng itu bisa berada di dalam sini Jadi Saya bisa punya kelereng Kelerengnya ada di sini Menariknya Kelereng yang di sini Ini kemudian pindah ke sini Tanpa menyentuh permukaan bola plastik ini Bagaimana itu sebuah yang terjadi Kelereng di dalam Kemudian pindah Ke antara Apa itu teleportasi? Apa itu gravitasi? Gravitasi kan gantung Jadi, apa yang harus kita buat? Asumsi apa yang harus kita buat? Jadi, sekarang kita harus mengusulkan Kita harus punya ide Jadi, kelereng itu ada di tengah Di sini Tapi kemudian Kelereng itu di sini Tidak menyentuh permukaan bola Yang kecil Jadi, kita harus membuat asumsi bagaimana Kelerengnya bagaimana? Kelerengnya Menghilang Kelerengnya menghilang Lenyap Kemudian tercipta di sini Nah, kemudian Lenyap lagi Lalu tercipta lagi di luar Nah, kemudian Lenyap lagi Kemudian tercipta lagi di dalam Nah, inilah sebenarnya gagasan Abu Bakar al-Bakilani Dan itulah Teri kuantum Erwin Schrodinger Artinya Ya Sebenarnya Tradisi Islam Itu mempunyai Ya Karakteristik Jadi, kita lihat bahwa Al-Bakilani ini kan sepenuhnya Merujuk teks-teks Nas Teks-teks Wahyu Dari situ kemudian Mengkonstruksi sebuah teori Dan ternyata Teori Abu Bakar al-Bakilani itu Terkonfirmasi oleh Teori kuantum Sepuluh abad kemudian Gitu loh Ya Jadi artinya Kita tidak boleh meninggalkan Tradisi kita Itu Ya Tanpa kajian yang kritis Nah, itu Ya Nah Jadi Itu Ya Jadi mendapatkan pembenaran Tetapi kemudian Tadi kan kausalitas Ya Pengertian kausalitas yang pertama Tadi kan jika A maka B Gitu kan Sekarang ada pengertian Kausalitas yang lain Ya Itu Jadi dua kejadian Ya Dua kejadian itu tidak boleh Berlangsung Ya Kalau dari sisi waktu Itu prosesnya itu melampaui kecepatan cahaya Ya Kenapa? Karena menurut Einstein Menurut teori relatifitas khusus Kecepatan tertinggi di alam semester itu adalah kecepatan cahaya Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini Ya Bintang terdekat Bintang terang terdekat dari kita Itu adalah Alpha Centauri Jaraknya itu adalah 4,35 tahun cahaya Artinya apa? Berarti kan? Merah kan ini Kalau ini saya arahkan ke bulan Maka dalam waktu 1,4 detik Sinar merah ini akan sampai di bulan Karena jarak bulan itu 385.000 km Sedangkan kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik Kalau saya arahkan ke Neptunus Itu memerlukan waktu 4 jam Untuk sampai di Neptunus Karena jarak Neptunus itu adalah 4.335.000 km Nah, cahaya matahari yang kita terima saat ini Itu adalah cahaya matahari yang dikeluarkan dari matahari 8 menit yang lalu Karena jarak matahari itu 149.600.000 km Jadi cahaya itu membutuhkan waktu untuk sampai kepada kita Nah, Alpha Centauri itu membutuhkan waktu 4,35 tahun cahaya Jadi 4 tahun 1,3 Berapa 2,3 ya? Sekitar 3 bulan 10 hari atau berapa? Nah, itu Artinya Sekarang berapa? 14 Jadi kalau kalian nanti malam melihat Yang namanya Alpha Centauri Ini jaraknya berarti sekian Berapa itu? 4,35 tahun 1 tahun, 365 hari 1 hari, 24 jam 1 jam, 60 menit 1 menit, 60 detik 1 detik, 300.000 km Kalikan itu maka ketemu 1, 2, 3, 4 Jadi 41 triliun 154.480.000 km Itu jarak Alpha Centauri Kalau nanti malam kita merasa melihat Alpha Centauri 14 November 2023 Sesungguhnya cahaya yang kita lihat nanti malam itu adalah penampakan Alpha Centauri 7 Juli 2018 Jadi kita sedang membaca sejarah Alpha Centauri Nah, sedangkan cahaya yang dipancarkan oleh Alpha Centauri hari ini 14 November 2023 Akan sampai pada kita 20 Maret 20 Maret 2028 Pertanyaannya Ketika nanti malam kalian melihat Alpha Centauri, saya tanya Alpha Centauri-nya ada nggak? Alpha Centauri-nya ada nggak? Alpha Centauri-nya ada nggak? Kalau nanti malam saya lihat Alpha Centauri, kemudian saya lihat Oh, itu Alpha Centauri Pertanyaannya Alpha Centauri ada nggak? Allah-u-Allah Itu jawaban yang cerdas Sebab kalau kita katakan ada, sombong sekali Kalau kita katakan tidak ada, juga sombong Kenapa? Seandainya Seandainya Satu minggu setelah Juli 2018, bintang ini mati Meledak, dan itu disebut Supernova Maka ledakan itu baru kita lihat nanti 21 November 2023 Karena ledakan itu membutuhkan waktu 4,35 tahun cahaya 4 tahun, 3 bulan, 8 hari Jadi, bintang-bintang yang kita lihat di langit itu Sesungguhnya bintangnya belum tentu ada Tapi kalau kita lihat bulan Saya katakan bulan itu pasti ada Karena hanya butuh waktu 1 detik Pandangan kita untuk ke bulan Saya pastikan bulan itu ada Karena jaraknya dekat Sementara obyek-obyek yang lain Itu lebih jauh Ini sekali lagi, Alpha Centauri itu adalah Bintang terang paling dekat Artinya bintang yang lain itu lebih jauh Artinya waktunya perlu lebih lama lagi untuk sampai ke kita Jadi jangan sombong Itu yang kita lihat Bintang nanti malam itu adalah sejarah bintang itu Sekian puluh tahun yang lalu Sekian ratus tahun yang lalu Sekian ribu tahun yang lalu Sekian juta tahun yang lalu Jadi bintangnya sekarang belum tentu ada Jadi obyek yang lain selain cahaya Yang dipanjarkan dari 7 Juli Itu tidak boleh kita terima sebelum 4 November 14 November Sebab kalau diterima sebelum 14 November Berarti lebih kecepat dari Lebih besar dari kecepatan cahaya Itu haram menurut Einstein Tidak boleh Itu namanya melanggar kausalitas Karena apa? Karena kecepatan tertinggi di alam itu adalah cahaya Jadi obyek yang lain Jadi misalkan ada pesawat Berangkat dari Alpha Centauri Itu 7 Juli Maka sampai di sini Harus setelah 14 November Gak boleh sebelum 14 November Womongnya 14 November saja itu cahaya Cahaya itu paling cepat Jadi obyek yang lain itu Harus setelah 14 November Nah maka peristiwa yang seperti itu Peristiwa yang memenuhi kausalitas Kalau misalkan ternyata Nyampe di sini sebelum 14 November Itu melanggar kausalitas Itu dilanggar Dalam konteks fisika Itu pengertian kausalitas yang lain Nah sekarang saya mau jelaskan elektron Elektron itu punya speed Speed setengah Up dan down Nah spin setengah itu Seperti gasing Siapa yang suka main gasing? Naruto ya? Bukan Naruto Siapa yang suka main gasing itu? Kalau Naruto kan main bola? Main bola? Ninja ya? Kalau main bola kapten subasa Nah jadi ini adalah ilustrasi spin positif Jadi gerakan tangan Gerakan kakinya itu seperti Empat arah empat tangan jari saya Karena itu ibu jarinya ke atas Maka ini menggambarkan Jadi spin up itu berarti Partikelnya bergerak ke sini Itu namanya Jadi elektronnya itu bergerak begitu Ini spin up Sebaliknya kalau muternya arah berbeda Ini berarti spin down Jadi spin down Ini bergeraknya begini Itu berarti Elektron itu punya spin down Nah jadi ini adalah sifat dari elektron Nah sekarang kalau saya punya dua elektron Kalau saya punya dua elektron Kemudian keadaan elektronnya itu seperti ini Seperti ini Misalkan 0 itu adalah up Dan 1 itu adalah down Simbol up itu 0 Simbol down itu 1 Maka ini adalah down Down up up Saya tuliskan seperti ini Maka ini kemudian bisa saya urekan Saya faktorisasi Berarti dua elektron itu bisa saya pisah Sebagai perkalian Nah berarti Ini yang satu adalah up Yang dua adalah up dan down Nah itu berarti Secara fisika Jadi kalau elektron ini up Maka saya tidak tahu elektron yang keduanya itu Apakah up atau down Dan saya baru tahu Kalau elektron keduanya itu diukur Kalau kemudian hasilnya ini berarti suku ini Berarti up Nah ini Nah dua elektron yang seperti ini dikatakan dua elektron yang bebas Tidak bergantung satu dengan yang lain Jadi untuk mengetahui elektron yang kedua Mau gak mau harus diukur Nah yang menarik adalah Keadaan yang disebut Entanglement Yang dapat hadiah Nobel tahun kemarin Tahun 2022 Jadi kalau dua elektron itu mempunyai keadaan seperti ini Ini gak bisa diurekan Gak bisa diurekan seperti tadi Nah suku ini menyatakan bahwa Kalau elektron pertamanya itu up Maka saya tahu Kalau pasangan elektron Pasangannya itu pasti juga up Gitu ya Nah ini Tanpa harus mengukur Itu pasti up Gitu Jadi ini Jika partikel pertama diketahui spin up Maka partikel kedua juga spin up Tanpa harus mengukur Kalau yang tadi itu harus mengukur Kalau sekarang Saya bisa Bisa menentukan Kenapa up? Karena kedua elektron ini dikatakan terbelit Terkait Gitu Jadi kalau satu up Maka yang satunya pasti up juga Gitu Gak perlu mengukur Nah kalau kemudian elektron satu ini dari up Saya ubah menjadi down Maka elektron kedua itu juga akan segera berubah Jadi down Meskipun tempatnya di matahari Atau di al-asam tawri Jadi seketika langsung down Nah ini Nah partikel yang seperti itu disebut Terbelit Entangle Partikel Entangle elektron Ya Dan itu berlangsung Seketika Meskipun Caranya Jauh sekali Dan dengan demikian Itu melanggar Kausalitas versi Einstein Begitu loh ya Itu Nah ini Makanya disebut Spooky action at distance Jadi Aksi yang mengerikan Dari Interaksi Partikel yang Sebenarnya sangat jauh Tapi bisa berlangsung Melangkaui kecepatan cahaya Ya Makanya ini salah satu misteri Yang disebut Entanglement itu Dan ini nanti yang akan Ditengare Akan melahirkan Apa yang disebut dengan Komputer kuantum Komputer kuantum Ya prinsip-prinsipnya dari sini Ya Itu Yang sekarang masih menjadi perburuan Nah Jadi Jadi Kausalitas Einstein Ternyata juga masih terlanggar Terlanggar loh ini Entanglement Itu di dunamikro Jadi di dunamikro itu memang Seperti tidak ada Kausalitas Ya Itu Jadi Misalkan saya tahu Posisi elektron di sini Sekarang Saya tidak tahu Satu menit kemudian Dia akan di mana Di sini Di sini Di sini Atau di mana Saya tidak tahu Yang tahu itu hanya Probabilitasnya Nah Kemudian Ini tadi yang saya sebut Newtonian Dalam Newtonian itu Ini Ini Ayat yang Saya kutip di dalam Muka Bimah Sudatullah Itu telah Berlangsung Sejak zaman lampau Sejak zaman dulu Dan kalian tidak akan Mendapat perubahan Terhadap sunatullah Artinya apa? Begini Jadi besok Siang Suari Rabu Kalian berdiri Di halaman terbuka Kemudian Kalian Lihat Bayangan kalian itu Berada di mana Saya beritahu Bahwa bayangan kalian Besok itu Pasti Di sebelah utara Tubuh kalian Saya pastikan itu Bukan insya Allah Mengapa? Karena saya tahu Sekarang itu Bulan November Bulan November itu Posisi matahari Berada di Lintang yang lebih Selatan Daripada Lintang Malang Maupun Surabaya Karena itu Setiap obyek Di Pulau Jawa Bayangannya itu Pasti di Sebelah utara Bendanya Itu Itu sunatullah Gak bisa kita ubah Dengan ungkapan Sewenang-wenang Insya Allah Kalau Allah mengendaki Itu berarti Kita menganggap Tuhan Menjelah-menjelih Dan ngaji ayat kita Terhadap ini Kita lemah Ini sudah Jaminan dari Allah Sunatullah Tidak mungkin Berubah Jadi Insya Allah Dalam kontek itu Adalah Insya Allah Yang salah kaprah Salah tempat Nah ini Nah jadi Nah ini Zika Jadi kalau saya tahu Posisi awalnya disini Kecepatannya sekian Maka kemudian Saya bisa tahu Posisi benda itu Setiap saat Dan berapa Kecepatan Pada waktu itu Nah makanya Ini dikatakan Bersifat Deterministik Deterministik Jadi ini untuk menanggal Ketika kamu melempar Bukan kamu yang melempar Ketika kamu membunuh Bukan kamu yang membunuh Tapi Allah yang membunuh Ketika kita melempar Bukan kita yang melempar Nah kalau itu terjadi Ketika kita melempar Bukan kita melempar Maka dalam setiap form Pekan olahraga nasional Ketika ada lomba lempar lembing Berarti seseorang Tidak perlu berhati Karena yang melempar Bukan kita Tetapi Allah Maka yang perlu kita lakukan Banyak-banyak berfikir Ketika melempar Baru kemudian berdoa Jadi artinya Lomba lempar lembing Artinya adalah Lomba doa Itu kan Iya kan Tapi faktanya apa Faktanya yang menang Adalah yang mereka Intent Matihan Gitu loh ya Itulah sebabnya Yang juara-juara itu Biasanya di kota-kota besar Jakarta Sudah bayar Mengapa? Karena disana Fasilitasnya lengkap Untuk latihan Gitu loh Sementara yang di daerah-daerah Fasilitas untuk latihannya Minim Nah itu Jadi nanti kalau Rifki Jadi kalau Rifki itu mau Jual latihnya Dia harus sering berlatih Bukan banyak berdoa Berdoa Tidak pernah latih Enggak gitu Gitu loh ya Nah itu Ini surah gua Itu kaos alitas Gitu loh ya Ini Yang mau Apa? Juara ini harus berlatih Yang mau melemparnya presisi Ini harus rajin berlatih Kan gitu Nah ini Mau menjadi pelempar Pemain basket yang handal Harus rajin berlatih Mengasah kemampuan Mengasah Ketajaman tembakan Bukan banyak berdoa Aku tak dumai Allah Karena yang melempar itu bukan aku Tapi Allah Gitu loh Jadi pemahaman konteks ayat ini Kita jadi Pertanyakan Itu konteksnya perang Seperti perang sekarang Di Palestine Gitu loh Nah ketika menembak Nah disitulah Bukan Para pejuang itu yang melembak Tapi Allah Nah gitu loh Dalam konteks itu Tapi secara umum Berlaku setak Allah Jadi kalau kalian ikut lomba Lempar-lembar Apa? Lempar Apa? Lelasi Nah ini Itu kalian harus berlatih Salah ini kan? Berlatih Iya Gak usah latihan Langkah judok ya Seperti pas lomba Udah dong Mojo jurat yasin Beli petang bulu Itu salah konteks Ini juga ya Latihan ini Bolanya itu harus Lepas dari sini Kalau gak latihan Nah ini kan Jatuh ke sini kan Nah kalau nanti jatuh ke sini Jatuh ke sini Jepol ini kan Gitu Latihan Latihan Berarti apa? Berarti berlaku Kausalitas Sunatullah Gitu loh ya Jadi Itu Maka Karya Al-Ghozali itu Dikritik oleh Ibn Rush Di dalam kitabnya Tahafud Tahafud Kekacauan Di atas kekacauan Beliau mengatakan Jadi Siapa yang menolak Kausalitas Sesungguhnya Dia telah menolak Akal Jadi pengetahuan Tentang Sebab Itu tidak Bisa lengkap Kecuali kita Mengetahui Sebab-sebabnya Atau Kausalitasnya Barang siapa yang menolak Hal ini Sesungguhnya Dia telah mematikan Ilmu Jadi kalau dunia Islam Sekarang mengalami Kematian ilmu Tradisi ilmu Lemah Itu sesungguhnya Adalah Bagian yang sudah Disinggung oleh Ibn Rush Di dalam kitabnya Karena pada waktu itu Kita Dalam artian Kalamnya Al-Syari Tasafunya Al-Ghozali Dan Al-Ghozali Adalah jurubicara Al-Syari Menolak Kausalitas Kausalitas itu Dalam bagian Inherent Dari sains Maka Menolak Kausalitas Itu sama dengan Menolak Sains Iya Kausalitas memang Tidak muncul Di wilayah mikro Tapi Dalam wilayah makro Kausalitas Masih eksis Dan yang terakhir No sains No future Kalau kita Tidak punya Sain Maka kita Tidak punya Masjidban Fastopi Guru Karat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin itu Materi yang disampaikan oleh Bapak Apus Purwanto Nah Selanjutnya Mungkin kita buka Sesi tanya jawab Dari teman-teman Semuanya Dari Berapa Materi Yang Sudah disikuti Tadi Dari Dari Kepala 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 Nah Mungkin Banyak Pertanyaan Yang ada Di kepala Adik-adik Sesuanya Mungkin Kita buka Mungkin Kita buka Mua pertanyaan Dari Laki-laki Dan Dari Sampai 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 Terima kasih. 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 Saya di sekolah, saya juga bertindu di luar sana, latihan ini seperti yang dikatakan Mas Jai nanti. Tadi saya berdiskusi dengan Mas Jai, dengan Bapak Kapal Sekolah. Apakah bisa? Apakah ada rumus fisika atau teori kausalitas yang menambah kekuatan pekulan? Terima kasih. 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 Nisro Meirot cukup lengkap mungkin hampir satu jam tapi disitu juga ada video saya push up yang 70 kali sebenarnya Meirot itu kemana sih? jadi di video terbaru saya yang baru saya upload 3 hari yang lalu itu bercerita tentang struktur jagad raya tentang langit lapis tujuh yang material maupun langit lapis tujuh yang goib langit lapis tujuh yang syahadah dan langit lapis tujuh yang goib jadi Rasulullah itu menembus ruang goib menuju ruang goib nah namanya ruang goib itu sudah di luar persoalan fisika nah kausalitas itu hanya ada di dunia materi di dunia goib itu tidak relevan lagi berbicara tentang kausalitas nah begitu sebenarnya di kita di sini ini ruang goib jadi ilustrasi ruang goib itu jadi kalau alam semesta kita itu ibarat balon penggungan kita tiup balon tujuh besar itu adalah ilustrasi jagad raya dua dimensi jadi kalau permukaan balon tujuh kita tempel di kertas maka kertasnya itu galaksi nah sesuai dengan lap balon yang kita tiup makin besar berarti jarak kertas makin besar itu berarti jarak galaksi-galaksi itu makin jauh nah permukaan yang tidak ada kertas itu adalah ruang antar galaksi nah di dalam balon dan di luar balon itu ada ruangan ini nah ruangan ini adalah ruang di luar permukaan balon itulah alam goib menurut alam semesta balon nah sebenarnya di sekitar kita itu ada ruang goib ruang goib itulah tempat para malaikat berkumpul dan ikut taklim kita ikut bertasben ikut kemudian mendoakan kita memohonkan ampunan untuk kita tapi tadi ketika kalian masuk ruangan ini melalui pintu ini tidak ada satu pun dari batuk kalian batuk itu apa? jidat kalian yang kedatuk jidatnya malaikat kenapa? karena malaikat berada di dimensi yang tinggi jadi jangan bayangkan malaikat itu jauh-jauh karena apa? jadi ini permukaan balon universe kita di luar balon itu ada alam goib dari seluruh tempat kita ini langsung bersabung dengan ruang goib karena kita berada di dimensi itu kita nggak bisa melihat yang dimensi lebih tinggi tapi malaikat bisa melihat kita dengan luasa setan juga leluasa melihat kita tapi kita nggak bisa melihat setan kalau kita leluasa melihat setan kita malah kuat dan ditutup jadi mi'rat itu keluar dari dimensi ruang waktu sementara kausalitas itu berada di ruang waktu dengan kata lain kita nggak rupan berbicara tentang kausalitas di dalam israq mi'rat khususnya kalau di israq itu masih relevan karena mi'rat israq itu dari masjidil haram ilal masjidil aqsa kemudian yang kedua apakah ada rumus untuk menguatkan saya itu punya bukunya Bruce Lee Bruce Lee itu kan bisa memukul jaraknya begini tapi orangnya bisa terlempar sampai 2-3 meter padahal dia nggak ikut ilmu goib kalau ilmu goib kan wajar lah kalau ilmu goib kan ditempel izin tapi kamu jangan pakai kekuatan jin loh ya saya dulu ketika usia kamu saya ikut yang begitu-begitu kan lalu di izin sakti saya saya bisa melempar kalian 3-4 meter tanpa harus menyentuh dulu tapi kalau itu saya lakukan percuma saya rokok 17 kali sujud 17 kali minimum seharis malam karena ini semua itu nilai ibadahnya jadi nggak ada rumusnya apa ya tapi tentu juga pakai rumus-rumus biologi malah minum-minum ya minum maga yang seperti itu kalau rumus fisikanya nggak ada kecuali dengan kecepatan cahaya tapi itu pun juga diperoleh dengan latihan yang intensif jadi kalau kalian latihan apa yang kelihatan oleh orang umum itu tidak mungkin itu menjadi mungkin kan poinnya kan di situ tentu kalian kan nggak percaya kalau kalian saya ceritani saya pusat 70 kali standar 60 kali kalau lari pagi misalkan besok saya lari pagi itu nanti ada pagar lalu kaki saya saya turut pagar karena push-up saya decline push-up decline push-up itu kakinya di atas nah itu kalau standar-standar gitu 60 tapi dulu nggak ngebayang ketika awal-awal itu rutin-rutin nah sekarang berat menurut orang umum itu kan sudah luar biasa jadi kamu tinggal meningkatkan sambil mengkonsumsi menu-menu yang memang mendukung jangan menu-menu yang bikin kamu malah makin kropos itu senatuluannya begitu kausal lintahnya begitu terima kasih saya kembalikan ke kondenata oke mungkin ada satu pertanyaan lagi dari oh dua berarti silahkan oh dua dari yang selamat dengan dengan ibu silahkan maju-maju terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 dengan Quran. Nah ini yang saya ingin sampaikan sekali lagi bagaimana agar anak-anak semua ini tidak hanya di sekolah saja mereka berkeinginan tapi di rumah pun mereka mempunyai keinginan untuk melejitkan apa yang mereka inginkan kemudian saya sudah cenderung ini menjadi sebuah tujuan buat mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi yang pertama tadi tentang Tumatullah jadi begini ketika kita berbicara ciptaan kita harus membedakan ciptaan manusia dan selain manusia yang selain manusia itu sudah tunduk ya tawakan jadi sudah tunduk berikan patuh itu jadi yang namanya beratuh itu bertasbih kalau dilempar itu jatuh itu si Rasulatullah ya air itu tapi manusia itu mempunyai kebebasan ya jadi barang siapa yang mau kufur silahkan kufur barang siapa yang mau beriman silahkan beriman sebab kalau manusia terikat gak punya kebebasan maka tugas kekalifahannya menjadi aksur ya jadi bagaimana manusia itu harus mengemban apa tugasnya kalau manusia sendiri sudah gak punya kebebasan begitu ya jadi memang harus kita pilih antara ciptaan yang apa makhluk yang manusia dan yang manusia begitu ya nah itu jadi begitu nah pemahaman-pemahaman terhadap teks yang seperti tadi ya memang manusia kemudian cenderung pada pemahaman-pemahaman ekstrim bisa berujung pada Jabariya dan Kota Ria itu pemahaman ekstrim ya pemahaman ekstrim itu kemudian ada Al-Asari ada Muhtazida ya tapi saya sebagai orang fisika menjelaskan bahwa dalam dunia mikro iya perilaku alam itu memperlihatkan lenyapnya kausalitas gitu tapi di wilayah makro itu kausalitas muncul eksis seperti yang saya katakan tadi kalau orang mau menjadi juara apa lempar lembing itu harus sering berlatih menjadi juara apa luar itu juga sering berlatih bukan banyak-banyak berdoa kalau berdoa kenapa tadi apa bukan kamu yang melempar tapi Allah kan gitu ya nah jadi disitu ya nah di dalam konteks ilmu Newtonian itu kausalitas bagibat tapi skoringer itu probabilistik ya nah kemudian ibu terima kasih ya jadi ya itulah sebabnya saya membangun usang krenseng krenseng itu supaya anak-anak memang mencintai sains begitu jadi di dalam Al-Quran itu seperti yang saya tulis dalam buku saya itu ada 800 ayat alam dan itu lima kali lebih banyak daripada ayat buku mait bikin tapi sayangnya 10 abad terakhir ini para ulama menghabiskan waktu tenaga dan dana hanya membahas yang 160 ayat fikir mereka ada terhadap pergerakan awan ya pergerakan awan yang kemudian menyebabkan dan tidak menyebabkan hujan dan lain-lain mereka lupa terhadap dekulur ombak yang besar yang sebenarnya itu bisa menghasilkan tenaga lentrik yang dahsyat itulah sebabnya kemudian dunia Islam sampai hari ini itu tidak ada yang menjadi produsen ya padahal Islam itu rahmatanil alamin rahmatanil alamin itu mindsetnya itu harus memberi orang hanya bisa memberi kalau dia mempunyai orang bisa mempunyai kalau dia memproduksi jadi mentalnya mestinya adalah mental produsen bukan mental konsumen bukan mental user tapi sampai hari ini semua produk teknologi kita mobil kita motor kita laptop kita mesin cuci kita dan lain-lain itu adalah produksi Jepang produksi Cina gitu kan bukan produksi muslim jadi sejauh-jauh orang Islam kuliah mau itu di ITB mau itu di ITS mau itu di MIT mau itu di Tokyo Institute of Technology ujung-ujungnya menjadi kuliah di perusahaan asing tentu bukan ini tujuan Islam kan gitu Islam kan membebaskan tahu itu kan membebaskan sehingga manusia itu terikat hanya pada Allah gitu kan tapi kalau kita bekerja di pada perusahaan Islam perusahaan-perusahaan misalkan masing maka bisa jadi jadwal sholat tur gak ada sholat jupan gak ada kenapa karena juraganya bukan muslim akhirnya pekerja-pekerja itu jadi tawanan seperti ketua-ketua patrol itu kan jadi tawanan gitu kan gitu nah ini kemerdekaan kita Islam itu jadi hilang makanya ini harus dikembalikan dan karena itu saya mendirikan pesantren yang khusus di dalamnya mendalami ayat-ayat sains itu kenapa karena semua pesantren yang ada sekarang itu sudah membahas yang sosial humaniora jadi harus ada gerakan masif ke depan yang fokus juga ke sains harus ada jumlah insinyur yang cukup karena kita mau masuk era IPTEC mau masuk era IPTEC insinyurnya gak cukup gak ada yang gimana kita mau bangkit jadi bangsa industri yang mau mulai berpikir tentang produksi nah itu jadi bangsa yang eksis memang mereka yang menguasai sains fundamental karena itu gerakan itu harus sengaja dirancang pesantren sudah melahirkan pokok-pokok nasional dalam bidang politik keagamaan tapi diantara mereka gak ada yang mengajak anak-anak muda ini berpikir tentang bagaimana peluang dapat hadiah Nobel mengapa? karena mereka gak paham tentang itu semua mereka gak paham tentang wacana itu jadi ke depan harus ada orang-orang yang mengajak anak-anak itu mendapatkan hadiah Nobel dan itu harus muncul dari kalangan muslim karena kita mayoritas di negeri ini itu 800 ayat alam itu yang terabaikan dan itu harus kita eksisian kembali kita intensifat kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kajian kita kajian keseluruhan kita pada sekolah hari ini yang semangatnya itu prom dan banyak ilmu baru yang kita dapatkan dari sekolah ngaji kita pada sekolah hari ini sebelum kita menentukan acara ini kami saya dari Moderna mengatakan bahwa aku meninformasikan bahwasannya acara ini juga membuka lokasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan insya Allah akan dibantu oleh panitia baru kemudian sebelum menutup acara ini foto bersama dulu atau itu 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 dari untuk supaya tahu pentingnya nanti kosmologi ini dan mendalami fisika anak-anak menjadi di the corner tanpa sain kita enggak punya masa depan kenapa? karena sumber daya kita yang melimpah kita enggak bisa mengelola dan terpaksa kita serahkan kepada asing begitu diserahkan kepada asing kedaulatan kemandirian kita akan runtuh karena itu kita harus kuasai sains Allah akan mengangkat kerajaan kita karena iman dan ilmu iman dan ilmu iman dan ilmu dan ilmu diantaranya adalah ilmu tentang alam yang 10 abad terakhir diabaikan oleh para ulama kita oleh Juna Islam secara luas terima kasih mungkin itu ada kemanyah mungkin itu bisa menjadi pegangan dan menurang ke masa depan dari-dari semuanya dan kita-kita juga yang masuk dalam bahwasannya tanpa sains kita tidak mengangkat punya masa depan mungkin itu saja setelah ini mungkin ada setelah ditutupnya acara ini jangan dulu beranjak mungkin ada sesi putih bersama nantinya kita terpanjang lagi memang kita tentu dikacara ini dengan lepasan dalam 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 dengan doa di majiris bahar walaupun mempunyai panggir kejadian dan kejadian 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.